Pemirsa ratusan senjata api rakitan dimusnahkan oleh Polda Jambi pada Jumat 31 Desember 2021. Pemusnahan dilakukan dengan cara digerinda dan senjata api rakitan ini merupakan hasil sitaan dari masyarakat di beberapa kabupaten. Kepelisian daerah Jambi memusnahkan 104 senjata api atau senpi rakitan yang disita dari masyarakat. Pemusnahan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Polramatwi Bowo di lapangan hitam Polda Jambi pada Jumat 31 Desember 2021. Senpi rakitan ini merupakan hasil sitaan dari masyarakat asal kabupaten Muarogungo, Tebo, Sarolangun, dan Tanjung Cabung Barat. Dikatakan Kapolda Jambi bahwa 104 senjata api rakitan ini akan dihancurkan dengan cara digerinda sehingga tidak dapat digunakan kembali. Direktur SRC Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Polkas Wandi Irwan mengatakan senjata api rakitan ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk berpuru babi. Dirinya juga menghimbau masyarakat untuk tidak menyimpan senjata api rakitan ataupun asli. Ini adalah hasil penyerahan dari warga dari bulan November. Ini adalah upaya kita dari jajaran Polda termasuk juga Polres kepada masyarakat untuk menyerahkan. Jadi kita melakukan pedagatan kepada tokoh-tokoh masyarakat kemudian untuk mereka menyerahkan senjata api di Dengan Skorela. Ini ada empat, ada empat kores ya, dari Tanjung Jabung Barat, kemudian Bungo, kemudian Kores Tebu, dan Kores Sarolamu. Terpengar dari mana Pak? Pengar dari Bungo dan Sarolamu. Ini adalah penyerahan berkat upaya Polda Jambi dan jajaran melakukan pedagatan kepada masyarakat untuk mereka bisa menyerahkan secara secara-secara. Di Pasan Jaya, Cip TV melaporkan.